Intro Ratusan pelajar dari 15 SMA dan SMK Lampung Tengah disinyalir dikerahkan untuk menghadiri kampanye calon gubernur Rido Vicardo di Wai Pengubuhan pada hari Kamis 3 Mei lalu. Menurut anggota Panwaslu Lampung Tengah Alfian Wahyudi, Panwas Cam sudah melakukan pencegahan bersama tim dan panitia acara. Sebelum acara, sejumlah bus dan mobil berpenumpang puluhan pelajar terus berdatangan ke lokasi, bahkan sejumlah guru terlihat mengawal siswanya. Beberapa sumber menyebutkan, sehari sebelumnya pihak sekolah sudah mengumumkan ke siswanya. Bahkan saat hari kampanye, sejumlah sekolah memulangkan siswanya lebih cepat untuk kumpul lagi ke sekolah untuk bersiap menuju ke lokasi kampanye. Jadi perhatian untuk bapak dan ibu-ibu, tolong ASN dilarang untuk di dalam arena dan anak-anak yang berpakaian sekolah tidak boleh, juga anak-anak kecil, turun. Kalau yang ibunya hadir, ya tolong di samping ya, bu ya. Karena tidak boleh, anak-anak kecil, peraturan untuk KPU atau Panwaslu, tidak boleh, ASN, walaupun siapapun, dan anak-anak yang berpakaian sekolah. Komitian di bawah dari kami, Bawah Bia Ketika Kualiwaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disini lanjutkan. Andika Suhendra melaporkan untuk Lampos TV.